Saya seringkali menemukan anggapan di masyarakat kalau obat kimia ini banyak efek sampingnya sehingga masyarakat menjadi cenderung paranoid dan takut untuk menggunakan obat-obatan terutama jika obat tersebut digunakan dalam waktu yang panjang atau dalam penggunaan jangka panjang takut gagal ginjal, takut gagal hati, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya Nah, apa memang benar demikian? Yuk, mari kita bahas apa sih efek samping obat dan bagaimana cara mengatasi atau menyikapi efek samping obat ini Bersama dengan saya, Rian Nurdiana, di channel Belajar Obat Seperti biasa, di channel ini kita akan banyak mengulas informasi tentang obat-obatan baik obat kimia maupun obat herbal Jadi, jangan lupa untuk di-klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya bagi yang belum dan juga silakan share informasi yang ada di channel ini supaya teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari channel ini Kalau kita berbicara tentang apa sih efek samping obat itu Nah, jadi efek samping obat ini sendiri adalah suatu efek tambahan yang biasanya cenderung merugikan ketika obat diberikan dalam dosis yang lazim atau dalam dosis terapinya Nah, jadi bukan efek yang merugikan akibat penggunaan dalam dosis yang tinggi Nah, kalau dosis yang tinggi mah kita sebutnya ya sebagai efek toksik atau overdosis saja Nah, efek samping ini juga bisa bersifat ringan atau juga bisa bersifat berat Efek samping obat ini bisa terjadi kepada siapa saja tidak memandang usia dan lain sebagainya gitu ya Nah, tapi faktanya ternyata bahwa prevalensi atau jumlah kejadian efek samping obat ini biasanya cenderung kecil dan nggak besar banget ya Misalnya, nggak semua orang yang mendapatkan obat itu akan mendapatkan efek samping yang sama Dan biasanya orang yang mengalami kejadian efek samping ini jumlahnya lebih sedikit malah sedikit sekali gitu Bisanya hanya 1%-nya, 2%-nya, dan lain sebagainya Nah, dalam proses pengembangan obat baru, pencarian obat baru ini sangat ketat sekali untuk masalah keamanan Kalau misalnya di Indonesia kan izinnya nanti dikeluarkan dari BPOM Sementara kalau di Amerika itu oleh DA dan lain sebagainya Jadi, untuk memperoleh izin edar suatu obat ini persyaratannya atau regulasinya sangat ketat sekali menyangkut dengan keamanan Ketika obat tersebut dikatakan tidak aman dan ikonnya lebih besar dibandingkan manfaatnya ya obat tersebut pasti akan ditarik gitu maksudnya tidak mendapatkan izin edar Sehingga ya kalau obat yang ada di pasaran bisa dikatakan ya ini obat yang sudah melalui serangkaian uji keamanan bisa kita katakan sebagai obat yang aman Nah, kenapa sih obat kimia ini cenderung banyak efek sampingnya Jadi, kalau misalnya kita lihat obat di interceptkan oleh dokter kalau kita baca brosurnya itu efek samping obatnya banyak banget Bahkan kalau teman-teman mau ngecek di aplikasi Medscape itu kalau di klik satu obat terus di klik lagi dipilih efek sampingnya itu luisi panjang banget banyak banget efek samping-efek samping obatnya itu Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena memang obat ini telah diteliti keamanannya jadi ketahuan efek samping-efek sampingnya dan sekecil apapun efek sampingnya itu selalu dilapor dan didokumentasikan jadi meskipun ternyata yang mengalami efek sampingnya ini hanya satu dari 10 ribu orang satu ini kemudian akan didata dan didokumentasikan sehingga ya sangat wajar sekali ketika list efek samping itu menjadi banyak dan lagi memang kenapa sih obat kimia ini cenderung lebih banyak efek sampingnya terlalu dibandingkan dengan obat herbal gitu ya karena memang obat kimia ini didesain dalam dosis untuk memberikan terapi nah seringkali dosis pemberian terapi ini juga karena efeknya yang cepat dia juga bisa mempengaruhi fungsi-fungsi yang lainnya contoh misalnya obat anti nyeri obat anti nyeri golongan NSA ini obat ini bekerja dengan cara menghabat pembentukan prostaglandin prostaglandin ini yang memediasi rasa sakit nah tapi juga prostaglandin ini merupakan pelindung lambung ya sehingga dengan dihabat prostaglandinnya ya tentu saja dia juga akan beresiko mengakibatkan sakit lambung atau contoh yang lebih simpelnya lagi misalnya pada penggunaan obat-obat diabetes mellitus seperti misalnya glimepirid 2mg pasiennya biasa mengkonsumsinya 1 kali sehari makan 3 kali sehari misalnya dan normal-normal nah suatu ketika dia karena gak makannya 3 kali sehari akhirnya makannya cuma 1 kali sehari dan minum glimepiridnya sama nih 2mg eh ternyata mengalami penurunan gula darah yang lebih dalam karena gak ada masukan makan yang seperti biasanya nah ini juga kita sebut sebagai efek samping jadi efek sampingnya bisa mengakibatkan hipoglikemi untuk efek samping obat ini bisa bahaya, bisa enggak bahaya ketika efek samping ini tidak diidentifikasi dan tidak dipertimbangkan dalam penggunaan obat tidak bahaya jika efek samping ini sudah diidentifikasi dan sudah dipertimbangkan untung dan ruginya terhadap pasien nah jadi ya kalau kalian mendapatkan obatnya dari dokter gitu ya dari seorang yang profesional gitu ya anda tidak perlu khawatir lagi karena pasti sudah mempertimbangkan bagaimana untung dan ruginya dari suatu pengobatan ini jadi sudah dipertimbangkan nih oh kira-kira untuk orang ini mungkin gak ya terjadi efek samping seberapa persen nih peluang dia mengalami efek sampingnya dan kalau misalnya berpeluang tinggi bisa enggak ya pakai obat ini atau perlu treatment yang lain nih atau misalnya ya perlu ditambahin obat yang lain oh iya dalam beberapa kondisi juga terkadang dokter memanfaatkan efek samping dari suatu obat untuk membantu terapi contohnya misalnya kayak gini pada pasien yang mengalami sakit flu ini kan dikasih obat nih salah satu obat yang ada di obat flu ini biasanya CTM nah CTM ini selain dia juga akan membantu meringankan jala flunya seperti misalnya bersin lalu pilaknya juga bisa dikurangi dia juga akan memiliki efek samping membuat ngantuk gitu jadi pasiennya habis minum CTM itu biasanya ngantuk efek samping ini ya bisa dimanfaatkan gitu karena ya kalau misalnya sakit flu obat yang paling ampuhnya kalau flu kan istirahat gitu jadi pasiennya bisa tidur gitu atau nanti efek samping lain juga bisa dimanfaatkan untuk kondisi pengobatan secara off-label apa sih yang harus dilakukan ketika saya mengalami efek samping obat nah jadi efek samping obat ini ada beberapa macam ya simpelnya terlalu misalnya ada dua ada yang dia memang benar-benar harus dihentikan atau tidak bisa ditoleransi lalu ada juga yang dapat ditoleransi atau toralabel ya contohnya yang tidak dapat ditoleransi itu reaksi alergi lalu berikutnya ada lagi yang dapat ditoleransi seperti misalnya dalam beberapa penggunaan obat ini biasanya pasien ada yang mengeluh mengalami mual atau sakit kepusing gitu ya tapi yang masih bisa ditahan dan biasanya gejalannya ini bisa berkurang atau sembuh sendiri gitu dalam waktu ya satu minggu misalnya setelah penggunaan obat setelah tubuhnya terbiasa yaudah aman-aman lagi nah jadi ketika Anda mengalami efek samping obat ini berupa alergi ya tadi misalnya gatel-gatel ruang sebagainya nah sebaiknya obat ini memang dihentikan lalu kemudian Anda konsol kembali dengan dokternya tapi kalau misalnya Anda mengalami efek samping yang berupa misalnya ya sedikit-sedikit pusing sedikit-sedikit mual nah ini dilanjut aja biasanya reaksinya atau gejalannya ini akan berkurang sendiri setelah satu minggu penggunaan tapi kalau misalnya gejalannya ternyata berat sakit kepalanya gak bisa ditahan mualnya gak bisa ditahan sakit perut gak bisa ditahan nah sebaiknya Anda langsung konsultasi kembali dengan dokternya supaya nanti dokternya akan menilai nih kira-kira bagaimana nih langkah selanjutnya apakah misalnya nanti dosisnya jadi dikurangi jadi penggunaan obatnya dimulai dari dosis yang lebih rendah kemudian nanti dosisnya bisa dititrasi atau dinaikkan sesuai dengan respon pasien oke demikian video kali ini semoga menjadi bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye